Di video kali ini kita akan coba mengenal beberapa sapi pedaging kunggulan yang dikembangkan di beberapa negara Yang pertama adalah sapi engges yang mempunyai ciri khas warna hitam di seluruh tubuhnya Sapi ini berasal dari Skotlandia Yang berikutnya adalah sapi limusin yang sangat populer di Indonesia Sapi ini berasal dari negara Perancis Jenis sapi unggul berikutnya adalah sapi sirole Sapi ini juga berasal dari negara Perancis Jenis yang berikutnya adalah sapi brahman yang berasal dari India Tapi sangat populer di Amerika dan juga di Australia Jenis sapi limusin maupun sirolei yang berasal dari Perancis Ini adalah sapi-sapi pedaging unggul yang memiliki perototan yang sangat bagus Sehingga dikembangkan di negara Perancis sebagai sapi penghasil daging utama Untuk jenis sapi limusin saat ini sangat populer di Indonesia Dan banyak dipelihara oleh peternak-peternak rakyat Serta dipasarkan di pasar hewan Dengan harga yang paling tinggi Jika dibandingkan dengan sapi-sapi PO maupun sapi jenis lainnya Sedangkan sapi sirolei kurang begitu populer Karena sapi ini juga lebih cocok untuk negara yang berhawa supropis Atau memiliki hawa dingin Sapi sirolei maupun sapi limusin Termasuk jenis sapi yang memiliki pertumbuhan sangat cepat Yaitu bisa dari 1,5 kg sampai 2 kg perharinya Tergantung dari kualitas pakan maupun kuantitasnya Sehingga untuk mencapai berat-berat sampai 1 ton lebih Jenis sapi limusin tidak membutuhkan waktu yang lama Sekitar 3-4 tahun biasanya sudah bisa mencapai berat 1 ton atau lebih Semakin besar sapi yang dipelihara Selain konsumsi pakannya lebih banyak Ternyata pertambahan berat badannya juga semakin menurun Karena mereka membutuhkan energi yang cukup tinggi Untuk maintenance tubuhnya yang sangat besar Untuk jenis sapi engges Salah satu keunggulannya adalah sifat keibuannya yang bagus Dan juga bagus disilangkan dengan berahman Sehingga muncul jenis baru yang disebut berangus Sedangkan untuk sapi jenis berahman Keunggulan utamanya adalah tahan di cuaca ekstrim Sehingga meskipun berasal dari India Sapi ini juga sangat bagus dikembangkan di Amerika Sebagai Amerikan Brahman Dan juga di Australia sebagai sapi Brahman Cross Setelah dilakukan persilangan dengan sapi soston maupun sapi santa Demikian informasi beberapa jenis sapi yang dikembangkan di berbagai negara Sebagai sapi berdaging kumpulan Semoga bermanfaat Dan terima kasih atas kunjungannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton